Luar biasa, biasa, fantastis, yes, yes, yes Statistics have shown that only less than 5% of businesses are able to survive in their first 10 years Even without any background in business, he has managed to become a highly successful businessman This will not have happened without the help of Prudential Prudential is a pathway for any aspiring businessman to gain instant success Walk over warfare Walk over force And back if they want the partner, Walk over space Walk over Walk over selamat menikmati selamat pagi 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 bagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi pagi salamat pagi 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 hai 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 rumah juga sama orang kita wali rumah pasti kenapa Ayo saya mau tanya kenapa kalau orang di bawah rumah pertanyaannya awalnya ngomongnya bukan nolak mesti mau tapi setelah itu hanya dipertimbangkan banyak kenapa lokasi dimana ukurannya berapa betul hadapnya kayak apa itu ya sekatannya kayak apa belum nanti manggil sesu lihat dulu hong suingnya itu bakal kan ya betul ya temen-temen anda nanti akan lihat kenapa kok jualan asuransi itu gampang nah ini saya tunjukin ya ini video yang mau saya tunjukin anda video tentang fokus asuransi kesehatan ya kan banyak orang bilang apa pakai BPCS gitu kan Anda bisa lihat ini contohnya apakah dulu beli asuransi kebeti kalau sudah ada BPCS kesehatan dan juga sudah ada asuransi kantor dulu aku bilangnya ya tidak perlu sayang uangnya sekarang pandangan gue itu sudah berubah nih 100 orang bekerja singkatnya ini adalah salah satu pelayan kita dia sekarang ini sudah mahu dia ini waktu itu pertanyaan kepada saya eh Mas Melvin saya perlu beli asuransinya ya kondisi keuangan dia ini sebenarnya baik-baik aja tetapi ada rasa sayang ya kalau uangnya dibeliin peninggi asuransi toh kantor udah ngasih asuransi kesehatan udah ngasih asuransi ke BPCS kesehatan ya betul Pak mending uangnya dikastasiin aja jika cerita beliau ini terkena sakit gratis yaitu menser beliau harus kemoterapi dan dia jadinya jarang masuk kantor itu main istilah perusahaan memutuskan pensi dini dengan diberi pesangon nipis sayangnya setelah beliau dipensi bukan dini tidak ada lagi asuransi kesehatan kantor ya alhasil uang pesangon yang sudah beliau dapet itu dipakai buat perubah sembari istrinya cari cara untuk nambah penghasilan nah ketika uang pesangon yang nipis ya kemudian treatment cancelnya itu mulai ditihkan tadi dari sini aku merasa bersalah dan kenapa enggak maksain gitu waktu itu so I hope you guys learn from my mistake ya Dilihat ya? Anda udah tau jawabannya nih so sekarang saya mau tunjuk gini ini ada yang menarik berarti ini hospital yang bagi saya kayak ATM ATM yang luar biasa yang berubah sediakan buat kita pasti untung ini saya kasih tujuh kenapa jualan restoransi itu gampang temen-temen di belakang kelihatan gak ini? usianya yang saya tunjukin berapa? kelihatan gak? 46 usianya 45 tahun ya ini contoh proposal kontranya ya saya mau tunjukin ada gampang-gampang ini usianya 45 tahun ya dia saya kasih ATM ATM Black Art judulnya Bronze B itu artinya ATM ini berisi angka 15 miliar ya speaker sendiri ya 15 miliar Anda bayangin usia dia 45 ya saya asumsikan dia pakai bisa satu usiannya 75 oke preminya yang dia bayarkan disana saya asumsikan 1,1 juta berbulan selama 20 tahun temen-temen total bayarnya berapa? 240 250 250 40 jutaan lah ya kurang lebih selama 20 tahun temen-temen coba sekarang Anda pikir baik-baik perjalanan hidup kita dari usia 45, 46, 47, 48, 50, 55, 58, 62, sampai 75 bisa gak sakit? bisa bisa mas rumah sakit gak? bisa karena keblesen kayak kecek luk lagi belum lagi tambah DP ini tambah lagi DP ini tambah lagi HNP tambah lagi bisa gak kalau ditotal semua hasilnya kurang atau lebih dari 240 juta menurut Anda yang mana? so temen-temen begitu Anda beli bronze bay bronze bay itu berlaku di seluruh Indonesia Anda dapat jatah kamar isinya satu bed sedia ya pakai kamar mandi di dalam Anda selama hidup dikasih ATM 15 menurut weh sakit gak usah bayar guys Anda pikir saya balik-balik ngurusin klaim sekarang kok jarang ya yang bunyinya itu kalau keluar dari rumah sakit di bawah puluhan juta itu jarang sekarang dokter semua dikit-dikit puluhan juta gak ada yang belasan sudah jarang puluhan atau ratusan ya paling ini kalau sudah berubah dengan sarak tulang wah harus pasti ratusan juta semua nah Anda pikir untung gak kalau kita beli kayak gini jadi ketika saya menceritakan ini ke temen saya ya saya cuma ngomong yaudah lu tinggal tukerin aja tak kasih ATM 15 menurut sekarang lu pegang lu boleh cicil cuma 240 juta selama 20 tahun jadi jatuhnya cuma 1,1 murah yang kedua ini naik kelas sekarang bukan seluruh Indonesia tapi di seluruh Asia ya tapi gak termasuk Hongkong, Jepang, Singapur tetep aja jatuhnya 15 miliar boleh di seluruh Asia kecuali Jepang, Hongkong, Singapur premiumnya cuma berapa? 1,395 ya anggap 1,4 tetep murah banget kalau 1,4 juta per bulan berarti berapa? selama 20 tahun 1,4 berapa? 360 360 juta teman-teman masih murah banget anda bisa beropat ke China bisa beropat ke Malaysia wis, gak usah bingung saya kasih ATM 15 miliar berlaku dari hari ini sampai kamu tumpah bingung, murah gak? murah gak bener kan? murah gak itulah itu yang saya maksud yang lebih tinggi lagi tetep murah ini sekarang ke Singapur nih ini seluruh Asia anda mau ke Singapur mau kemana boleh Jepang, Hongkong semua boleh teman-teman kalau kita hitung bayarnya cuma 2,2 berapa kunjungi kalau tadi 20 tahun? 2,2 kali 20,40 250 500 murah gak? ingat loh ini beropatnya sudah mulai ke Singapur ini sudah mulai ke Singapur ya, Singapur gak murah ya anda total bayar cuma 500 juta ya cicilnya 20 tahun ini teman-teman tapi sekarang anda saya kasih ATM-nya bukan lagi 15 miliar kalau untuk yang goal ini ATM-nya adalah 35 miliar gila kan? wah, baik sepikir jadi anda di dompet ini udah pegang ATM 35 miliar pokoknya sakit dari hari ini sampai besok lu tua gak usah bayar paket loh gila dibeli kan? beli ini loh kalau anda cinta keluarga cinta badan pasti beli ini saya ngomong hospital ya nah, ini adalah yang menarik PCB ya saya telah di Singapur ini sekarang saya bahas tentang produk yang membahas tentang kritikal sama meninggal teman-teman sebelum kita merasakan bahwa jualan asuransi itu gampang anda harus tahu dulu maknanya dulu apa yang diproteksi itu teman-teman anda tahu gak bahwa kita ini kalau bisa lahir di dunia berarti kita pasti set B-nya pak set A-nya lahir set B-nya pak meninggal meninggal pasti nah, masalahnya ternyata dari fakta untuk meninggal langsung itu gak gampang meninggal langsung itu gak gampang lebih banyak orang itu harus terdiagnosa jantung, kanker, struk itu harus terjadi nah, lucunya lagi kebanyakan orang Indonesia itu suka hobinya cecil ya, mobil di cecil rumah di cecil apapun di cecil semua di cecil oke memang betul kalau dia mati cecilannya punas itu betul karena dikombinasi sama jiwa tetapi yang mereka lupa kalau mereka kena cancer kena struk kita lagi teman-teman kita kalau beli rumah terbayar orang-orang ambil kontrak yang jangka pendek atau jangka panjang panjang betul ya tambah panjang tambah senang padahal tambah panjang berarti resiko gak terbayarnya makin gede lagi bayangkan udah panjang terus tengah jalan torb 8 kena struk kena angker pekerjaannya hilang penghasilannya hilang jadi rumah ini punya isapa? punya abang atau punya dia? berapa? bisa diusir gak? bisa disitakan di kairan tapi begitu orang tanda tangan di notaris transaksi rumah cicilannya 15 tahun begitu selesai tanda tangan keluar dari pintu konco-konco semua kongret berisik betul? wah kongretnya punya rumah padahal belum rumahnya nah iya padahal sebenarnya kongretnya punya utang 15 tahun gak harus gitu punya utang 15 tahun selamat ya kamu sudah sukses berhutang 15 tahun betul gak? nah teman-teman sekarang saya kasih tau ada sebuah harta yang luar biasa namanya BCB saya ngomong harta kenapa saya ngomong harta? karena BCB ini akan cair ketika terjadi kritikal atau meninggal atau sehat gila jadi begitu saya umur 45 lihat ya saya umur 45 kepengen punya duit cash 1 miliar saya cukup menitipkan dana sebesar 350 juta menitipkan dana loh kok enak kok menitipkan gila karena duit yang saya total bayar ini kan 370 kan sejak tahun ke-20 ini sudah dijamin teman-teman ini sudah dijamin jadi BCB ini kurang banget saya kan kepengen punya 1 miliar supaya pak kalau saya jantungkan stroke dapat 1 miliar atau kalau saya meninggal muncul 1 miliar atau bahkan kalau saya sehat sampai umur 88 saya dapat juga 1 miliar jadi sudah pasti 1 miliar punya saya caranya gimana? cutup titik duitnya 370 di CC 5 kali 740 740 tapi kalau pas tengah jalan tahun ke-20 saya ngeprim batalin duitnya kembali kurangin apa? berarti saya jalani 20 tahun ini hati tenang itu BCB misalnya bisa bayar sendiri gampang sekarang perwarisan kalau perwarisan bicara tentang kematian kalau perwarisan bicara tentang kematian nah hanya bisa ada juga nih kurang sekali berarti nih ya saya kepingin nih dari warisan berapa ini? 2, 2,5 miliar itu kan lumayan ide ya hari ini saya cukup titik duit lagi bukan buang duit titik duit lagi sebesar berapa ini? 92 kali 5 berapa? 450 juta kita coba bayar duit 450 juta lawannya 2,5 miliar berapa kali lipat? 5 kali lipatan lebih 5 sampai 6 coba temen-temen bayangin nah ini ini manfaat penembusan polis artinya apa? artinya saya sengaja ngomong bahwa saya kayak orang titik saya kan umur 45 oke? saya asumsikan 20 tahun lagi berarti umur saya 65 kenapa kau saya nganggap 20 tahun? karena umur anak saya kalau ditambah 20 tahun lagi anak itu sudah dewasa sudah married mungkin sudah punya bisnis sendiri mungkin mungkin loh anak saya sudah gak butuh 2,5 miliar itu karena dia udah merasa udah kaya udah gak butuh warisan 2,5 miliar nah kalau sampai kondisi yang ternyata seperti itu saya bisa cek polis saya ternyata duit yang kemarin saya bayar 450 juta ini bisa kembali ya anggaplah duit tambahan untuk pensiun saya kan berarti saya umur 65 jadi semua konsep polis yang hari ini kita tawarkan ke klien kita baik kritikal meninggal maupun hospital sifatnya itu harta keren ya? harta yang kita bayarnya pakai uang titik kalau sehat ya tak ambil lagi kalau gak apa-apa harus pasti untung karena premi dibandingkan manfaat jauh lebih gede manfaatnya seperti itu makanya jadi gampang jualannya ya benar belakangan ini banyak yang ambil ICB sama pw ya keluarisan banyak banget karena adanya yang cuma bayar 10 eh dapetnya 100 betul ya betul makin muda makin murah temen-temen makin muda makin murah oke nextnya sementara Pak Wibing kita tahu bahwa banyak orang sudah punya banyak polis lalu bagaimana kita bisa tetap menjual mereka ya oke ini tantangan mungkin ada di kepala anda makanya saya sengaja bikin jadi teks pertanyaan zaman sekarang orang pasti punya banyak polis tujuh terus ya nah sekarang saya mau tanya kalaupun orang punya polis polis kan pasti isinya ini hospital critical illness sama jiwa ini kan contoh dia sudah punya hospital on bill tidak sudah berarti kita memang tidak perlu jualan ini ke dia tidak perlu mau ngasih tahu lagi dia sudah punya kok kan gak perlu dua nah sekarang yang menarik jualan ini contoh critical illness nya 1 miliar dia sudah punya terdiri dari 3 polis 300 juta 300 juta 400 juta total 1 miliar maksudnya kan dia juga sudah punya jiwa sebesar berapa 3 miliar dia punya 3 polis 1 miliar 1 miliar 1 miliar temen-temen coba lihat orang model kayak gini apakah masih bisa ditawarin polis lagi apakah masih perlu beli polis lagi simbolnya saya panggil saya aja ya saya hari ini punya polis jiwa senilai 35 miliar menurut anda saya perlu nambah lagi gak perlu 35 miliar gede gak besar gak besar kalau matinya kemarin betul ya kalau matinya 20 tahun 30 tahun lagi besar gak 35 miliar belum betul besar kenapa karena ada faktor yang namanya inflasi nah oke tadi kita baru saja bahas kalau matinya kemarin gede nah kalau matinya 20 tahun lagi gak ada rasa udah kecil karena terimbas kena inflasi bahan ya nah karena kita gak tau matinya kapan dan kita takut kalau gak ditambah maka nilainya jadi kecil berarti harus ditambah nah masalahnya kita tahu tadi saya sepertomong teman-teman kalau belinya makin mudah makin murah teman-teman setiap kita ini ulang tahun premi kita jadi lebih mahal setiap ulang tahun premi jadi lebih mahal nah itu yang pertama jadi habis ulang tahun bisa lebih mahal ini harus anda tahu dan lagi yang ketiga kamu kok CPD ini itu loh kamu pengajuan pasti diterima belum tentu ada banyak orang mau beli gak bisa diterima loh kenapa? karena sudah sakit ya atau bisa diterima tapi bayarnya lebih mahal lagi karena kondisinya tidak sehat 100% nah so menurut saya ya lihat selama saya bisa tunjukin ke calon nasabah saya bahwa polis yang kamu beli adalah sebuah harta maka pasti akan dibeli saya kasih contoh lagi di dunia nyata ya kalau ada orang mau bikin koleksi properti ada banyak kan orang koleksi properti suksu ada properti ciamik suksu kira-kira susu ini ngomong apa? jawaban pertama gak gak kak Wesmi kakian misal propertiku satu ya ini saya udah ngomong loh koleksi properti jadi udah punya penda properti ditawar di orang dia bilang gak 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 propertiku is kakian atau yang kedua gimana? kira-kira yang mana? satu atau yang kedua? kenapa? karena dia menganggap properti itu sebuah harta itu jawabannya coba sekarang ada orang asuransi sekarang kakian-kakian kakian-kakian ada PCP ciamik suksu kira-kira jawabannya yang pertama sorry-sorry polis-polis banyak atau yang kedua ya apa ciamik yang mana kira-kira kenapa? karena banyak orang masih belum paham asuransi itu sebuah harta loh beneran? sekarang saya mau tanya sama anda kenapa kok harta itu disukai karena dikatakan harta itu kan sama kayak investasi artinya apa? dia merasa belinya sama benefitnya jauh lebih besar apa? benefit beneran? beneran? padahal kalau anda beli polis benefitnya jauh lebih murah contohnya tadi nah ini contoh ini aja nah ini coba lihat anggaplah saya kepingin beli tanah ya investasi buat anak saya kalau tanah itu senilai 2,5 miliar maka saya kalau beli tunai keluarin duit berapa? 2,5 kalau saya ngecil di developer tanah 2,5 miliar jadi berapaan? pasti lebih kan? bisa 3 4 pokoknya bukan 2,5 teman-teman sekarang coba lihat anak saya ngerti asuransi terus dia tanya gini siapa-siapa papa rencana beliin buat aku gini ya pak papa buka okur warisan nanti nanti terima manfaatnya saya lho kok isai kan 2,5 bapak nah anda pikir sendiri ini 92 juta selama 5 kali bayar total yang dibayar berapa tadi? 450 berarti ya 460 berarti kalau ke 2,5 miliar berapa kali ini pak? 5 berapa kali ini pak? 5 jadi kalau misalkan uang yang sama 2,5 miliar diberikan ke BW berarti harusnya dapat uang ketahuan berapa? 2,5 dikali 5 berarti dapat berapa? 12,5 jadi kalau ada anak A terima yang tadi tanah dapat tanah saya dibilikan seminai 2,5 anak yang kedua merti keluar itu saat bah beliau ingin tapi tetap pakai duit 2,5 ya maka anak itu sudah stand back dapat kumpirnya papanya seminai berapa? 12,5 miliar nah kalau saya di sini so kalau beneran terjadi something sama papanya apakah tanah 2,5 miliar menjadi 12,5? belum betul nah kalau zaman kayak kemarin malah drop semua betul? orang-orang yang punya-punya tanah apakah hancur semua harganya? sedangkan 12,5 tetap 12,5? tetap case lagi langsung transfer angkat tanah yang tadi 2,5 bertumbuh jadi 8M juga pertanyaannya sekarang yakin si anak itu mau jual tanah itu dampak belum tentu ya kalau laku gak laku-laku mau pikir jualan pasti laku belum tentu juga nah so kalau orang ngerti polis itu sebenarnya sedua apa teman-teman? harta harta kan banyak orang bilang gini jangan taruh telur dalam satu kerajaan betul? kenapa Ayo? supaya gak pecah supaya kerajaan lain payuh enggak benar itu ya supaya kalau jatuh gak pecah ngampir tapi sebenarnya kalau yang dua kerajaan kenapa jangan taruh telur dalam satu kerajaan cek kerajaan pusing lain payuh gitu ya teman-teman Anda pasti tahu dengar diversifikasi nah yang sekolah Ujani dulu sekolah kan? sekolah tahu diversifikasi? tahu diversifikasi itu kan maksudnya gini loh jangan taruh semuanya dalam satu tempat misalkan oh sahabat tuh main sahabat tok lainnya gak tahu obligasi-obligasi tok lainnya gak mau mas-mas tok gak bisa teman-teman orang melakukan diversifikasi tujuannya satu ketika dia butuh ya terus dijual itu pas momen yang paling memuntunan itulah kenapa butuh diversifikasi contoh aku lalu momen sekarang Anda lihat mas naik gitu misalnya terus Anda bilang ya kok paling ciamik itu naruh di emas contoh kamu cekok beberapa waktu yang lalu emas turun banget lah kalau duit semua dalam emas hartamu dalam emas pas lagi butuh ya apakah kamu pas jual emas lagi jauh hancur suka agak dulu kripto waktu gila-gilanya pertama kali melayang ya kan Anda bilang wah kripto ciamik betul ya terus semua buat jual buat itu jadi kripto hari ini kamu pasti jual di kripto ya kan loh ini teman-teman itu enggak ada banget so kenapa di bidang ada ya mau suka kripto ya silahkan boleh kripto ya kan suka mas simpan mas ya boleh simpan mas so teman-teman kenapa deposito sampai sekarang tetap laku walaupun kripto-kripto paling kecil karena deposito enggak akan terganggu nah sekarang sama nih dengan ini saya kan bilang pas kondisi tertentu mana paling menguntungkan saya mau tanya kalau pas mati mana paling menguntungkan pas sakit mana paling menguntungkan pertanyaannya bisa sakit enggak bisa mati enggak bisa siapa yang mau semua orang yang jaga kesehatan ya tapi tetap hanya bisa jalan pagi supaya sehat gitu kan mis jalan pagi mis dipegir ada orang pulang di tempat pun nabrak mati karena jalan pagi itu siapa padahal tujuannya sehat ya kan jalan pagi-pagi jam 5 lebih pagi lebih setengah 5 pas jamnya orang-orang pulang dari dugem ya kan ditubah-abrak dari belakang yuk kasih doa sehat ya kan ya paham ya teman-teman ya jadi selama anda bisa bikin kepala orang itu nanggap ini harta nanti anda diperintikan yang akan diajari menjual polis itu jadi mudah nah coba anda pikir kenapa kalau saya beli jiwa sampai segini banyak mau pikir ini satu polis kenal lah cecil 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 beli terus beli terus kenapa karena saya tahu saya menciptakan warisan 35 miliar bukan pakai uang 35 miliar kecil sekali uang yang saya bayar tapi saya udah bisa beli situ tanggap ya oke ayo tuti berarti keren ya 35 M nambah lagi ada gak ya buat saya pak jadi jadi anak angkat jadi saya nanti mau jadi menerima manfaatnya ya nah lanjut ya nah Pak Ibu bisa tolong lindungkan ke kita bagaimana strategi yang mudah untuk bisa sebelum menjadi hati oke teman-teman saya tunjukin sesuatu yang di awal ya nah ini biar ya bagaimana supaya kita bisa naik kelas dengan gampang itu yang tanya ini sekarang saya kasih Anda strateginya supaya gampang naik kelas berarti strategi yang pertama Anda harus bisa capai AAD angkanya berapa di situ 300 dengan berapa ini 3 kemudian naik lagi AAD teman-teman kalau Anda benar-benar serius ya ini ke sini 6 bulan ini ke sini 6 bulan ini ke situ Anda ciptain AAD DG1 6 bulan Anda serius ini cuma 1 tahun setengah Anda pasti punya ikan berapa 1 juta 1 tahun setengah Anda mau kerja di mana dan ini bukan kaleng-kaleng baru saja diomongin dari dulu sudah ada teman-teman saya cuma punya 2 syarat kalau Anda mau sukses di sini cuma 2 syarat dan Anda bisa nilai syarat saya ini gampang apa susah yang pertama lihat-lihat begitu join Anda harus dengan cepat menciptakan 50 juta AAD 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 ini satuan konsep kita AAD itu berarti premienya diantar setahun jadi kalau saya mau 50 juta itu setara kayak duit premi 4 juta per bulan jadi seperti ini syarat pertama begitu masuk jadi agent Anda harus cepat menciptakan 50 juta AAD paling cepat paling gampang menciptakan AAD dari mana ya diri sendiri lah orang tua koko adik sepupu mertua itu semua kan orang-orang yang kita cintai dan karena kita sebagai agent begitu kita beli loh kita kan dapat komisinya berarti bayar premi jadi lebih murah lagi syarat yang kedua kalau mau berhasil ikuti cara saya Anda cukup rekrut 8 teman bernama A B C D I M G H A sampai H saya kasih order sampai kapan lihat-lihat saya akan tunjukin ke Anda dengan melakukan 2 syarat ini apa yang akan terjadi sama diri Anda berarti step pertama kan Anda jadi agent lihat ya syarat pertama joint saya beli sendiri mau mau kurang kamu pasti butuh kok ya saya beli ya anak saya saya beli istri beli mama beli mertua beli pasti lebih dari 4 juta teman-teman gak mungkin kurang ya so saya anggap saya bisa jualan pribadi 50 juta ya terus saya lihat nih petunjuknya oh saya disuruh rekrut saya rekrut 8 teman saya ya dimana 8 teman saya ini bisa melakukan poin nomor 1 paham maksud saya contoh nih saya rekrut dia nomor 1 2 3 4 5 6 8 oke begitu saya rekrut dia juga melakukan yang kemarin saya lakukan artinya begitu dia join dia beli sendiri buat keluarganya ini kan ada 8 orang berarti ada 8 rumah bisa bayangin yang orang kan pasti punya rumah kan kalau sudah menikah ya dia sama istri sama anaknya kalau belum menikah ya dia sama orang tuanya kan pasti butuh antara kesehatan kritikal atau menikah ya dia penuhin sendiri berarti saya kali 50 hasilnya 400 teman-teman kalau di jumlah 50 tambah 400 berapa 450 450 dengan 8 agent saya promosikan sedia hati promosi ini jujur ya ini kalau anda baru start ini mau diberesi sebulan aja bisa beneran kamu dapat saya ya saya tes ya anggaplah prudensi yang mungkin siapa yang bisa menyelesaikan ini dalam satu bulan langsung saya transfer 3 miliar tunai capek gak lucu gak kalian ini kenapa harus diberi hadiah yang sampai harus terbal pokok baru lo bisa kerja paham lo padahal semua anda mau lakukan jangan khawatir sebentar lagi kamu udah berduit banyak nih step 2 sudah jadi AAD kan kamu kan AAD dengan 8 teman ini loh 8 teman ini ya lihat ya kemudahannya disini kita melakukan penjualan pribadi berapa waktu di step 2 saya asumsikan 0 padahal ya jualan 0 ya beberapa orang-orang yang anda cintai anda berdiri dengan keluarga ini ya anda harus selamatkan keluarga itu tapi saya anggap udah lah 0 saya anggap gak usah jualan padahal boleh jualan oke saya anggap anda juga nganggap krut baru saya anggap 0 bayangkan ini saya coba pakai teori kejumlah semangasan nyampe gak sih ya saya hanya punya 8 orang ini ini kan 8 orang ini yang bernama A sampai H A, B, J, D, E, G oke orang ini kan juga pakai rumus saya melakukan 2 hal betul ya coba coba si A B, C, D, E, D, E, A kan sudah melakukan koin nomor 1 betul berarti mereka belum melakukan koin nomor 2 berarti kan si A kena ikut berapa 8 si B kena ikut berapa 8 si C kena ikut berapa betul dan masing-masing bisa melakukan koin nomor 1 lagi kan? 50, berarti kan angket 8x 400 paham? berarti berapa onsen yang saya terima? 3,2 ini ya berapa penghasilan saya waktu itu? 3,2 angket komisinya paket tradisional 5 tahun ya saya average aja 22% dikali 75% retronum selainnya di pencet 5 lagi 7 berapa coba hitungan berapa duit berapa duit kerja model kayak gini berapa duitnya? 3,2 miliar x 22% x 79% ayo berapa? berapa? berapa duitnya? gak punya handphone semua ya? waduh berapa? 690 juta 690 juta betul? 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 ini masih kecil cuma yang saya tanya gini loh ini ngapain ke orang ini? coba dipikir lagi ini ngapain? jualannya berapa? berapa jualannya? 0 rekrutnya berapa? coba dia jualan lebih gini lagi gak? coba dia rekrut lagi lebih gini lagi gak? anggap gak loh ini dia ini cuma kandang 0 8 orang yang kemarin diajak waktu dia masih agent dan orang ini sebenarnya juga punya kepentingan apa kepentingannya? kebanknya naik jadi AD betul ya? dia punya kepentingan so si A rekrut 8 kayak kamu kemarin si B juga rekrut 8 si J juga rekrut 8 teman-teman ini saya pake asumsi berapa orang? lah kalau 12 ya apa? kalau 15 ya apa? ini saya pake asumsi premium cuma 4 juta loh untuk berisi satu rumah lah kalau premiumnya 10 juta kayak apa? angkanya jadi lebih gede semua pernah gak kepikir kayak gitu? ini konsep bisnisnya kayak gini step ketiga terakhir anda jadi AD sama gak usah jualan anggap gak usah rekrut kita cuma ngandangkan 8 orang ini lagi kan? kepentingannya kan sama kalau kamu sebagai AAD saat kemarin bisa 3,2 berarti kalau mereka semua ini 8 orang nyontoh kamu semua berarti kan boleh saya tau 3,2 loh betul? kalau ini dia kemasu akal berarti ini juga kemasu akal sama kan? 25,6 miliar berapa penghasilnya nyarin itu? di klik lagi 25 saya kali 25% saya kali dengan 35% itu kempir orang ambulatory 25,6 miliar dikali 25% dikali 35% berapa? berapa? 2,2 miliar pertanyaan pertama ini kerja total berapa tahun? berapa tahun? 1,5 tahun berapa uang yang di koleksi? 2,8 miliar terus lihat kan? kerja rodi tadi lihat kan? kamu 6 bulan ini kan 6 bulan kan? cari 8 koncol ini mau diberesi seminggu aja bisa kalau malu tergantung untuk hadiahnya apa betul? ya itu nanti hadiahnya 1 orang gabung 1 miliar saya perangkat dapet kan? wah dapet segala lagi ini bukan nyorong orang ini kejak sogebaran dan kita sudah sadar bahwa ketika dia beli polis dia menciptakan harta sebagai nasabah aja menciptakan harta lewat polis sudah ngerosa murah betul? apalagi jadi agent agent beli dapet apa? komisi lebih murah lagi berarti anda pasti mulai ngitung uh bibi berarti itu ke polis mulai selalu ya potong komisi potong off-ready betul? potong lagi off-ready siusih tak bayar betul ya makanya cepetan anda harus beli terus betul? ngangat sampai sini nah akhirnya kalau saya lanjutin lagi ini jadilah yang bentuk agak gitu agi on agi coba diklik lagi agi nah yang paling terakhir itu teman-teman pada akhirnya ketika terbentuk piramida ini ya piramida kerajaanmu kamu ade satumu ade duamu ade tigamu ade empatmu ade lima ade enam satu dua tiga empat lima teman-teman kerjaan kita hanya di sii aja ini loh kerjaan kita nomor dua bukan kerjaanmu nah masok kamu punya cucu kamu sih menggambingkan orang saya sama cucu ini ya anak yang kawin paham maksudnya kamu bisa punya cicit masok orang saya menciptakan cicit cicit itu anaknya cucumu paham maksudnya so ketika kita jalankan bisnis ini jangan berpikir kerajaan ini wih cek buat ini ya apa kamu anda salah cukup berpikir level satu aja anak itu urusan kita cucu cicit buyut cagan dua anak yang buyut itu siapa nah itu itu bukan urusan kita akan berjalan menarik dengan sendiri paham ini loh caranya kalau mau dampak totalnya cuma berapa tahun berapa tahun satu setengah tahun coba pikirin satu setengah tahun itu kemudian dulu saya setengah mati harus tahu sekali baru naik lama mau sukses ya oke lanjut nah Pak Wipi berdasarkan pengalaman 19 tahun di prudensial Pak Wipi melihat mereka yang sukses dan gagal apa penyebabnya kita perlu tahu ya supaya kita bisa mencoba sekaligus memidari teman-teman kalau saya lihat kita di bisnis ini kayak saya sudah jalan 19 tahun yang membuat saya tetap bisa semangat karena saya punya ambisi prinsip saya simple bisnis ini bisa diwariskan karena begitu kita meninggal jadi agency director kita juga ada yang namanya formulir suksesor jadi disitu kita akan isi kita tulis kalau saya meninggal dunia yang akan gantiin siapa itu kita tulis jadi bisnis ini benar-benar bisa diwariskan jadi saya berpikir ketika saya masih sehat ya saya akan coba kembangkan bisnis ini sebesar-besarnya mumpung masih sehat masih kuat ambisi nah ketika orang punya ambisi setiap hari dia terjalan rajin secara kontinu konsisten itu gak sadar terciptalan kalau anda lihat kenapa banyak orang prudensial juga yang hari ini baru berapa tahun sudah mulai lepas jawabannya ya dua ini ambisinya kecil sehingga baru aja jalan sebentar anda kalau lihat konsep ini ya kerja di prudensial ini jalani bisnis ini sebilutnya sugi masalahnya standar suginya orang itu gak sama paham? ada orang dapet income dari puluh 20 juta wih kok yuk Surabaya kok beda sudah beda bener gak? kenapa? karena standarnya kecil ya misalkan standar apa? gaya makanan mobilnya lah rumahnya lah pakaiannya semuanya irit-irit-irit kurang loh 20 juta itu wakil loh bener gak? kita ke Jakarta aja gaji berapa? kalau 20 juta enteng gak? wengkel dan ada bisa lihat kalau orang prudensial income-nya 20 juta wih tak jauh nih gak kerja 11 juta tapi 20 juta jangan salah nah lihat karena habis ini kecil maka rajinnya ini belum terlalu lama kontinu akibatnya habit yang gak terbentuk ya padahal kalau anda mau tau ya ini ilmu NLP kita semua ini anda kalau gak percaya coba tulisan nomoran saya nanti bukti kita hari ini sampai besok sampai besok sampai besok sampai besok coba ya bangun tidur kamu tulisan ngapain kemana ngapain kemana ngapain sampai tidur besok lagi bangun tulisan lagi ngapain kemana ngapain kemana besok lagi bangun tulisan sampai tidur cobaan saat minggu habis tulis jangan dibaca habis tulis habis saat minggu baca lagi kamu bisa kaget Ternyata setiap hari Yang kita lakukan itu Repetition Itulah yang namanya HMP Alam bahwa sadar ini lebih sering yang kita lakukan So kalau udah terlanjur workaholic Workaholic Terlanjur males, males Nah males gak males ya orang itu tergantung ambisi Nah jadi jawabannya Kalau anda mau berhasil di bisnis ini Ambisi ini aja kecilin Karena baru kerja sebentar, wis pupas Nah kalau udah puas HMP nya gak terbentuk lagi, bukan lagi Itu hasil Berarti karena ambisi Iya, ini dulu gak kayak gini Nah Apakah kita menjalankan bisnis budaya kita Harus dipaksa Benar-benar fokus di bidang ini saja Nah ini pertanyaan bagus Ketika masih jadi posisi agent Anda pasti kan bukan orang penganggulan Jadi anda pasti mikir Gara-gara masuk Bro apakah saya harus tinggalkan kerjaan saya Teman-teman Anak muda zaman sekarang itu Pasti punya impian macam-macam Termasuk anak saya Anak saya sekarang lagi nunggu di sekolah berfilman Waktu dia mau berfilman Saya gak syok Masa dia ngeliat papa ini bisa jadi berfilm Cuman saya kasih syok aja Kok iso mirip perfilman itu mau ngapain gitu loh ya Ternyata dia bisa jawab dengan panjang Walaupun saya gak ngerti Tapi dia bisa jawab panjang Berarti dia ngerti jalan-jalan gitu kan Nah terus saya tanya Emang kamu nanti pulang mau kerja apa Dia bisa jawab lagi Nah saya ngomong sama dia Endingmu apa sih Mau jadi pegawai Atau mau jadi bos Ya dia bilang Tapi jadi entrepreneur Nah terus pertanyaan saya berlanjut Memang kamu punya modal dari mana Anggeber duitnya papa ini bukan buat kamu loh Kamu sekolah sampai mana tak bayari Tapi duit setelah itu gak tak kasih Itu duit mensyuku Saya bilang gitu Dia bisa jawab lagi Ya kerja dengan orang lagi dulu Terus mulai tak suruh ngitung Ya weh saya dihitung Gajinya berapa weh Saya bilang Potongan gaya hidupmu Potongan bikin Kamu bisa saving berapa Dihitung sampai setahun Piro savingnya Terus saya tanyain Terus besok mau bikin Perusahaanmu ini Perusahaan dimana Saya bilang Tapi saya kembang gampang Dia ruku ya weh Ruku ini lebih luar Saya bilang Berapaan rukunya saya nanya Terus saya ngomong Papa beruku di citra Sekarang aja beberapa tahun silam Itu memilihan Nah terus zamanmu bilang Milihan Terus kapan beli ruku ini Ruku aja gak beli-beli banget Jadi Lu iya tau Nah terus saya bilang gini Ini kata-kata kojimu Business prudensial Bukan menggantikan impianmu Itu yang saya katakan Business prudensial ini Hanya alat Yang bisa bikin kamu cepet Dapet duit gode Halal Dan gampang Itu bisnis itu Itu yang saya katakan Ke anak-anak muda Ya Kalau udah jadi ade Punya Menganam benerasi Ya Wah Masih bingkang udah masuk kan Udah tonton sendiri kan Ini disembayangin larang aja Tidak bisa larang ya orang Bener kan Bener kan Bener kan Sampai ditumpangin tangan pun Tidak bisa larang Kecuali Tidak benerasi Mau adeknya ade barang Nah ini Beneran larang Gak mungkin mati barang semua Bener kan So temen-temen Kalau udah situasi kayak gitu Kamu ciptakan Bisnis yang kamu sukai Terserah Gak apa-apa Gak bisa bankroll lagi Contoh Saya punya cita-cita Punya bank account Oke Habis masih bingkang banyak Duit tak ambil Satu miliar Ini bisa Ayo buka bank account Oke Habis buka Minggu depan Komongan Ilang kabersi Saya bankroll gak Saya bankroll gak Enggak lah Kan bisnis saya Saya sumbernya dapet dari mana Dari prudential Itu kan kemarin bank account Nambil bankroll dari sini Dipakai di situ Betul gak Nah itu loh Langsung saja Jadi Bikin Passive income bisnis itu Sebagai fondasi Bisnis konvensionalmu Itu baru kuat Jadi bukan buat gantiin Tapi buat Kecepatan Lu bisa cepet Yang bodi Cepet halang Ya disini Paling gampang Jadi simulanya Anda Gak perlu harus Full time Yang penting Full time Anda kelihatannya Tok lab berikut Orang foundation Padahal bergino Anda gak ngapa-ngapain Dia percuma Untuk full time Betul Hari ini Kita sudah belajar Dari kasus pandemi Anda masih inget Pandemi di awal-awal Satu setengah tahun Di awal Kita bener-bener Gak berani ketemu orang Betul Belas gak ketemu orang Tetapi Ongset tetap jalan Artinya Closing Recruit Training Semua Kalau tepet Gak ketemu aja Bisa Artinya apa Anda bisa mengerjakan Bisnis ini Di selasa waktu Yang Anda punya Yang penting Full hat Besok Apa gunanya Gak mau full time Di Indonesia Tapi gak ngapa-ngapain Gak keluar Gitu orang Gak telepon Gak whatsapp Gak mau doain Gitu dia Jadi hari ini Seluar Puncinya Full hat Betul Oke Nah Sebelum nanti terakhir Ini Ada yang mau Ditanyakan Sebelum Pesan-pesan Dari Pak Ibu Apa? Ini saya punya Slide yang bagus Nah ini Ya Mungkin ada beberapa yang Ya Anda udah Kerja Ini Satu slide yang bagus banget Ya Kalau kita Flashback 5 tahun kebelakang Dari tahun 2017 Sampai hari ini Sebenarnya kalau kita lihat Grafik di depan kita yang mana? Naik Start Atau mungkin Maka turun Ya Hati-hati Kenapa? Karena Tahun pertama maju Itu berarti Usia kita juga Semakin Tua Ya Secara energi Pasti berubah Nah Hari ini Ya Lewat acara BOP ini Sebenarnya kita Di Apa ya Disadarkan Ada satu Opportunity Satu setengah tahun Beres Nah Ini saya Sengaja-sengaja Cari delapan orang ini Kalau dikasih hadiah Satu orang Tiga miliar Atau satu miliar Pasti kamu capai Jadi problemnya adalah Anda gak bisa melihat Di balik angka Satu temen Dua temen Diga temen Ini ada apa? Coba bayangkan ya Tadi kan saya ngomong Saya 52 miliar kan Leader saya terima kan Dari 52 miliar Coba bayangkan A.I.W.B B.W.B C.W.B D.W.B Dari kamu punya WIB 8 kali Ya apa? Saya saja berdoa Kepingin Komputer-komputer Sekali Gak mampu-mampu Tapi maksud saya Mau tunjukin ke Anda Satu orang agent Itu nilainya Sangat Berangga Ya Jadi Ketika kita mau Ngajak orang di bisnis ini Harusnya ya Bimbing solution Karena Dikasih bisnis Ya Nah Saya mau tunjukin Anda Satu video Video ini Menunjukin Perjalanan saya Di Prudential Ya Dari awal Tahun 2004 Ya 16 April 2004 Sampai Hari ini Ya Yang mau saya tunjukin Anda adalah Slip potongan pajak Oke Jadi Slip pajak kita Setiap bulan Itu dikasih Sama Prudential Jadi Anda udah gak pikirin Pajak lagi Ya Di dua tahun pertama 2004-2005 Slipnya ada dua Lembah Halkman sama Herman Tapi setelah 2005 Setelah Setelah Tapi sekarang Satu Lembah Raja Ini saya tunjukin Hanya sebagai bukti Bahwa Eh bener loh Bisnis ini Inkarnya Progres Ya Mari kita Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Sehat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sampai hari ini saya masih jualan walaupun saya gak hokus, tapi tetep jualan kenyataannya, kalau kamu cek di seluruh agen asuransi di dunia offset terbanyak, terbesar itu dari nasabah reselling, artinya Lily udah jadi nasabah saya tahun 2004 2005 2006, sampai hari ini Lily tetep pelanggan setia saya beli, kenapa? ya karena polisi itu sebenarnya memang harus dibeli lagi, ditambah lagi dan karena udah hubungan kenal beli tambahnya lebih tampak jadi offset terbanyak, itu bukan dari orang baru lagi, orang baru, salah nah itu pemikirannya yang tentu diberikan jadi offset terbesar, berasal dari mana? orang yang sudah menang kita jual malah, yang pertama yang kedua ya ini tadi bisa dibilang kalau panggil prosentase ya let's say 80% oke, jadi bila dibilang 10 nasabahmu gitu, 8 pasti beli lagi terus nah, 10% yang lainnya kamu dapat tahu dari mana referensi dari nasabah yang ini ya kan dia udah setiap beli kan 10% tambah lagi bisnis dia yang kasih referensi nah, 10% yang lainnya itu kadang-kadang gak sengonjol pergi ke mesongan, ketemu konjol dapet belosinya nanti ya, ngerti tiket biskup ketemu konjol apa? dapet belosinya nah, itu 10% belosinya itu kalau kamu mikir jualan tapi sekali lagi di malam ini kan saya ngajarin kamu bangun nah, kalau bangun lebih unik lagi contoh masih inget gak tadi di asas saya ada leader saya bener? saya kan udah ciptakan 52 miliar saya ciptakan berapa adil berapa adil kenal gak leader saya sama mereka? cuma ngerekrut berapa orang? satu belum satu, saya tahu leader saya cuma ngerekrut saya tahu tapi efeknya kan muncul segitu banyaknya orang betul? so, ketika muncul buahnya itu bukan karena kamu ngerekrut buahnya dari satu dulu satu pasti akan mencari lagi contoh lah kamu ngerekrut kamu oke kamu kan yang kebina adil kamu kan yang ngerekrut orang lagi pesan itu lah kamu ngerekrut sebelahmu lah sebelahmu ngerekrut 10 lah 10 ya anak-anaknya semua agen yang muncul setelah dirimu itu anakmu juga betul ya kamu ngerekrut dia satu tolong dia ngerekrut 5 loh, 5 ini termasuk anakmu 1, 2, 3, 4, 5 ini ngerekrut lagi 3 ngerekrut lagi 2 ngerekrut lagi 3 ini anakmu semua kan setelah kamu mereka merujuk keturunannya semua jadi dibantu dengan sistemnya seperti itu jadi sih diantuk itu apa? bukan diantuk aku wabirin yang aku bilang itu kan? jadi gak usah mikir terlalu jauh usah apapun kita dimulai dari satu asli percayalah kita gak mungkin gak punya kenalan yang terjadi itu kita yang sok jadi dunggun mau nyapa itu sungkan sudah atau komunikasi temen-temen kita ini hidup itu tambah lama ruang lingkupnya pasti tambah kecil kayak kamu mau koncon memakai balio SMP pakai koncon dia tuh sampe kelas sebelahnya koncon loh sekarang kamu mungkin sudah married punya keluarga ya apa mau koncon orang 100 setiap hari bisa dikaya koper bisa dikaya koper bisa dikaya kawin kumpul lo koncon pasti lah sekali lagi ya kita misalkan tujuan prospek kita loh kasih polis ke dia polis loh harta polis loh tujuannya baik buat dia gak percaya sabar orang kecelakaan sakit kamu diumum siapa punya asuransi lah apa tanya berarti kan dibutuhkan sebenarnya nanti waktu mati ya apapunnya kasak musuh ditinggalin bingung ya dong mau nasuransi lagi itu pasti bener gak jadi kan ini hal kebaikan ngapain kita harus menurunkan waktu nge-record tambah lebih bagus lagi kamu ngasih dia bisnis nah kalo sebuah nanti soge dari bubeja ya apa waduh tansia loh kan gitu kan jadi ya pd loh gitu ya kamu lucu orang bisa lebih pd ini broadcast open po pisang goreng kok lebih lebih marah pd padahal kamu open po pisang goreng belum tentu di dream kok gak isi kok gak apa-apa kenapa kok kamu berlabel agent prudensial kamu mau ajak ketemu cerita polis kok malah gengsi kok malah sungkan kan lucu loh jadi yang problem sebenarnya siapa mindset kita kita malah lebih pd ketika open po nastar setengah kilo gitu ya lu ya kan lebih pd masa broadcast to all qubit terus nyoti yoi satu satu kilo satu kilo satu kilo satu kilo kan gak mungkin broadcast lagi tiga hari masa mau nastar terus lah panas dah lo bener gak gak mungkin iya lo tapi kan kamu nyoba lagi lo dua minggu lagi ada lagi ya kamu nyoba lagi open po potongnya nastar kenapa kok hari ini kamu prostek orang ditolak terus gakpani muncul lagi kenapa hari ini kamu ngurir ket orang ditolak terus gakpani nyobakan lagi padahal kita lebih baik daripada nastar iya lo kamu nastar timas mula belah balik akhirnya gol satu kilo pilih 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 sejujurnya pilih 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 wah pura-pilih padahal dulu open po nastar ini saya pura-pilih kata pokoknya dulu open po nastar aku pernah terima broadcast 90 ribu itu kan juali 50 ribu 20 ribu cuma 1 juta pagi tapi berapa orang dapat berapa? itu loh 1001 yang banyak sempur kok cari 8 susah coba per satu orang 1 miliar semua ini duit di lompok 1.000.000, 1.000.000 dapat 1, babak kok selalu bisa sama gak dapat? kok selalu bisa mau ngangil kok pastiku? loh itu loh lihat 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000 dapat 1, babak pula pasti dapat telah nah itu loh yang saya katakan kamu harus ngomong sendiri sama dirimu harus bisa memvisualisasikan ngerti ya? hasilnya apa itu perlu divisualisasikan loh itu bikin namanya ya? jadi mulai kosong aja sih mau diinker loh pasti loh bener kan? dulu saya waktu di training yang training saya sejaman saya dulu ya dia sampai ngajarin cara bikin dalam tanaman itu kayak gini loh contoh saya gak tau namanya bukan saya ingetnya gini pojol ini misalnya saya cuma inget dulu pas turunnya Koko Joni itu orang A.I. ini ketanya lu pengen banyak yang lagi sugi list nama saya itu tulisnya gini A.I. nya Koko Joni yang ketemu pas 2 tahun krunya itu begitu aja pokoknya inget sama tulis kita juga ini kebaikan sampai jumpa sampai jumpa ya bisa bayar ini 1 miliar ayo ada lagi yang mau tanya ada lagi mau ditanyain mau jualan atau mau rekrut lu harus pilih salah satu kalau kamu mau jualan cara menjembatani masuk ke topik itu selalu dengan kalimat ngomong-ngomong kamu sekarang sudah punya berapa polis itu kalimat untuk menyambut kamu kan ekstrimin dulu mas apa pas mau masuk ke topik caranya masuk itu kayak apa ngomong-ngomong sampai sekarang sudah punya berapa polis dia pasti jawab sudah punya banyak nah ketika dia bilang sudah punya banyak kamu tanya berapa polis inget gak isinya dia pasti bilang gak inget isinya orang kalau gak inget isinya pasti isinya kecil karena kalau begini pasti dia bangga pasti inget contoh saya dulu sebelum jadi 35 miliar saya gak pernah inget loh polis saya itu ada berapa belum beneran begitu udah mulai inget dia bisa pasti inget tahu apa sih ketika orang mengatakan sudah punya banyak polis tapi pas kamu tes piro dia jawab gak inget itu berarti value di polis itu bagi si pemilik nilainya kecil banget makanya gak diinget-inget paham ya loh padahal kan dia yang tahu sih si beli polis kalau mati itu upe keluar loh lah kalau upe nya dia pasti dengan 2 men cerita sama anaknya nah ini kalau papa mati buat 100 miliar loh betul gak tapi karena belinya ala kadar yang seenaknya dia beli ya dia juga suka ngomong sama anaknya papa mati 200 juta lampu di bangganu terus juga akan diurut misal nah dari situlah kamu akan bisa masuk dengan mereview polis dia nanti dia dikasih lah belakang itu nanti letak laju dong kita bisa tambah 3 jam buat renung moda gedeon belajar sama ketiga ya tapi kalau kamu mau rekrut orang kamu rekrut orang ya sebenernya simpel sih kamu tinggalkan tanya aja dia mau buka diri gak untuk peluang bisnis kalau dia ya coba di dengerin pertemukan sama lidermu jalan kamu yang ngomong belum waktunya kamu ngomong kalau mau rekrut harus ngajak lidi ya kamu cuma kenalin top nah lidermu yang ngomong ya kalau mau jualan harus training dulu sampe selesai jalan khusus jualan nanti tapi sampai dulu belum baca di nasta naik po karena presentasi punya nasta ya ya ayo siapa lagi mau nanya lanjut ya nama ku Jemi ini aku mau tanya ini seputar tentang kayak menawarin aja sih karena kebetulan aku melihat salah satu masalah yang dialami sama asuransi yaitu adalah banyak kayak eh apa ya kayak asuransi yang bilang gak mungkin gak mungkin orang yang punya asuransi itu bakal dapat lebih dari yang kayak mereka bayarkan ya itu sih kalimatnya menarik juga ya Pak ya Pak banyak yang berasumsi siapa banyak ini nasabah Pak Ijit eh calon pembeli ok calon pembeli berasum calon penerima polisi berasumsi bahwa apa yang dibayarkan mereka polisi yang dibayarkan itu itu tidak mungkin misalnya mereka masuk rumah sakit eh mereka yang kamu masuk nasabah ini dirimu atau beneran kamu sudah survei ke nasabah sudah pernah dengan orang lain berapa orang yang ngomong eh cukup banyak walaupun iya Pak Kalimantik ya mungkin kamu salah nanggap coba Kalimantik ya Pak kalimantik ya Pak kalimantnya ya eh nasabah ini ngomongin kalau misalnya yang dikasih lebih banyak daripada yang dibayar tak yuk bro sebenarnya aku jawab ini gampang gak perlu pakai bukti ini sekarang saya tanya eh kamu punya mobil gak iya mobilmu apa iya 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 siapa yang barusan berpanjangan asuransi mobil iya siapa yang barusan apa iya 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 mobilnya 100 juta preminya untuk asuransi mobil 2,2 mobilnya hilang atau nyemprung jurang atau kecelangan dari lebih 80% kan ditekui 100 juta padahal bayarnya pake berapa? 2,2 asuransi rumah kebakaran berapa rumahnya? miliaran, tiru asuransi ini lalai sumber pokok dapat rumah semilai itu gak? makanya saya tadi sengaja macing ini kamu yang ngomong atau benar-benar nasabah karena seharusnya orang paham bahwa justru asuransi itu pasti uang kecil tuker uang besar otomatis justru yang tadi saya cerita, perusahaan, mobil itu bisa ada unsur bidana artinya kesengajaan untuk ambil keuntungan tapi kalau polis asuransi jiwa sama critical, kamu mau gak? contoh polis itu tadi loh, kamu beli 35 miliar, mau gak sengaja terus mati? gak mau dong, asuransi jiwa sama critical lebih aman buat perusahaannya tidak hanya unsur momen sengaja, betul gak? maksudnya bentar-bentar mari punya 3.5 miliar kamu semua cuma makan arpang supaya cipet kanten kamu gitu loh, pasti tetep jangka di sana nah, so ini jauh lebih sifri buat si kesehatannya si perusahaan ketimbang asuransi kebakaran, asuransi mobil itu lebih dapat contohnya, berapa banyak disini yang asuransinya bisa mau teks saya, uh langsung si mobil ini tutup, itu lebih besar sih oke gak? oke gak? oke gak? nah, motivasi mu cilain dong saya aja pernah kok, tekan saya dateng ke rumah bro, apa? tolong berapa? eno to ino biku saya, saya bingung kan? gimana? terus cukup bagus, terus siapa-siapa ngebut lelako? gak mau komenit lagi, tapi tak link dong, gitu gak? nah, lucu kan? loh, saya kemana juga ngelakuin kok velg-nya Lexus itu kan luah hal puluhan jutaan saya becari temen saya kalau velg-nya berat-berat cafe dibesik lo sampe ke... oh, bagi istri, teman-teman kayak snebor-in kok banyak nama-teman fender, fender-in, dibesik-besik gak ke velg baru saya nah, ngelak? contohnya gini, nama rookie soalnya beberapa restoran sih belum mungkin keker velg loh jadi temen saya, Lexus-Lexus itu tiap berapa bulan mesti velg baru, velg baru digilir, velg ya jadi itu harusnya perlu keanggap yang ditanyaan mungkin yang kebetulan kamu dengar loh, gak tau ya aneh aja memang kaya insurut pasti duit cingin jadi duit ini pasti ada lagi? sudah? oke ya so temen-temen pesen saya ini kan sudah saya sengaja ngadain ini di akhir tahun kenapa? anda urus aplikasi janwari start langsung lari juli udah promosi jadi adil itu masih saya jadi juli start ya, thank you buat semuanya sukses selalu, selamat pagi amin 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 amin